Turkiye kini tengah berduka, lebih dari 900 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat gempa dengan Magnitude 7,8 mengguncang Turkiye. Gempa kali ini merupakan gempa yang paling parah di Turkiye sejak tahun 1999. Gempa bermagnitude 7,8 mengguncang Turkiye pada Senin pagi waktu setempat. Lebih dari 900 warga Turkiye tewas akibat bencana ini. Sementara itu sebanyak 710 bangunan di 10 provinsi hancur. Video amatir juga merekam detik-detik ambruknya bangunan pasca terjadi dengan gempa. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa di Turkiye tengah tersebut terjadi di kedalaman 17,9 km. Pasukan gabungan militer dan regu penyelamat dikerahkan ke sejumlah wilayah Turkiye untuk melakukan evakuasi. Turkiye pun menetapkan status darurat level 4 yang juga berarti membutuhkan bantuan secara internasional. Kamera drone merekam upaya evakuasi dan penyelamatan para korban yang tertimpa puing-puing retentuhan bangunan di kota Adana, Turkiye pada Senin. Evakuasi dan penyelamatan juga dilakukan di sejumlah lokasi lain, salah satunya di Diyarbakir, Turkiye. Tim penyelamat berupaya menyelamatkan korban yang terjebak. Selain lebih dari 900 orang tewas, seribuan orang lainnya mengalami luka-luka. Pencarian korban pun masih akan terus dilakukan. Sementara di keharaman maras, ledakan terjadi di lokasi pipa gas alam di Hatai, Turkiye. Ledakan mengakibatkan api berkobar cukup besar di sekitar lokasi kejadian. Gempa juga dirasakan warga Suriah, hingga kini dilaporkan 100 orang tewas. Rekaman dari pertahanan sipil Suriah menunjukkan sejumlah korban yang berhasil diselamatkan. Mereka lalu dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Selain di Turkiye dan Suriah, gempa juga dilaporkan terasa hingga Siprus dan Libanon.